Media lokal Palestina melaporkan kalau tentara Israel, IDF, menyerang sebuah mobil di Kemp Nusirat di jalur Gaza Selasa, 19 Maret 2024, tengah malam. Target serangan IDF tersebut adalah Direktur Polisi Nusirat, Mahmud Al-Bayoumi yang tewas bersama rekan-rekannya dan dua anaknya. Al-Bayoumi adalah pemimpin polisi ketiga Palestina yang dibunuh oleh Israel dalam 24 jam terakhir, setelah Israel membunuh Direktur Operasi Polisi di jalur Gaza, Fayek Al-Mabou, dan Direktur Investigasi di Gaza Utara, Rayek Albana. Brigadir Jenderal Fayek Al-Mabou, Direktur Operasi Polisi Palestina di jalur Gaza. Fayek Al-Mabou bertugas untuk berkoordinasi dengan suku-suku Palestina dan UNRWA untuk membawa dan mengamankan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza Utara. Hari ini, tentara pendudukan, Israel, melakukan kejahatan baru ketika tentaranya membunuh Brigadir Jenderal Fayek Al-Mabou, yang bertanggung jawab atas proses koordinasi dengan suku-suku dan UNRWA untuk membawa dan mengamankan bantuan kemanusiaan ke wilayah jalur Gaza Utara, bunyi pernyataan kantor media itu, Senin, 18 Maret 2024, malam. Jenderal Al-Mabou melakukan pekerjaan sipil yang murni bersifat kemanusiaan, dan dia seharusnya dilindungi dan tidak dirugikan berdasarkan hukum internasional, lanjutnya. Mereka menilai Israel sengaja melakukan kejahatan, pembantaian, membunuh warga sipil, dan menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan kemanusiaan. Menurutnya, Israel sengaja melakukannya untuk memusnahkan pihak yang membantu menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza. Kantor tersebut juga mengingatkan tentang tindakan Israel yang menembaki pengungsi yang mengantre untuk mendapatkan bantuan di jalur Gaza Utara. Pembunuhan Fayek Al-Mabou semakin membuktikan tekad pendudukan untuk memicu kekacauan, kelaparan, dan menghalangi warga sipil mendapatkan bantuan dan nutrisi, bunyi kesimpulan pernyataan itu. Pendudukan telah melakukan hal yang sama, menargetkan lusinan dari mereka selama beberapa hari terakhir di kegubernuran Rafah, Kemp Nusirat, kegubernuran Gaza dan kegubernuran lainnya, lanjutnya. Menurut Gerakan Perlawanan Jihad Islam, PJ, tentara Israel menyerbu kompleks medis Al-Shifa tempat Fayek Al-Mabou tinggal dan membunuhnya di dalam kompleks tersebut. Pembunuhan Fayek Al-Mabou terjadi dua hari setelah keberhasilan upaya membawa 15 truk bantuan ke jalur Gaza Utara.